Intro Eh pause dulu ya, sebelumnya subscribe youtube channel Sejain Sedap Dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya Kalau kamu suka video ini langsung like, komen dan share ke sosial media kalian semua ya Yuk lanjut nonton videonya Halo Sasha Lovers, bersama lagi dengan saya di Masak Bareng Korin Nah hari ini saya akan membuat bombolini Nah bombolini adalah salah satu jenis donat dari Italia Jika pada umumnya donat memiliki lubang di bagian tengah Nah donat bombolini ini tidak memiliki lubang di bagian tengah Nah namun donat ini bentuknya bulat dan biasanya diisi dengan vanilla cream, selai coklat Ataupun selai aneka macam buah Nah biasanya permukaannya juga dilapisin dengan gula pasir halus Nah tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke penyebutan bahan-bahannya Nah apa aja sih bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bombolini ini Nah ini dia bahan-bahannya 11 gram ragi instan 1 senok makan gula pasir 1 senok makan tepung terigu protein tinggi 275 mili susu hangat 450 gram tepung terigu protein tinggi 80 gram gula pasir 1 butir telur 1 buah kuning telur 1 sendok makan kulit jeruk lemon yang diparut 100 gram margarin 1,5 sendok teh garam 300 mili susu cair 75 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam 25 gram mesena 1 buah kuning telur 1 sendok teh margarin 100 gram keju cedar parut 150 gram gula pasir untuk pelapis Itu tadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bombolini Nah kita langsung ke proses pembuatannya ya Yang pertama kita lakukan adalah pembuatan biangnya Nah untuk membuat bombolini Pastikan saserox di rumah menggunakan bahan-bahan yang berkualitas Untuk membuat bombolini Yang diperlukan adalah tepung terigu protein tinggi Nah karena untuk pembuatan bombolini itu memerlukan pengembangan Dan memerlukan gluten Jadinya kita menggunakan tepung terigu protein tinggi Nah ini untuk bahan biangnya Ini tepung terigu Gula pasir Nah untuk lagi instan Yang ini 11 gram Atau 1 bungkus Nah ini saya pakai merek vermipan Buat saserox bisa juga memakai merek yang lain Pastikan vermipannya masih dalam keadaan tertutup atau masih baru Hindari penggunaan vermipan yang sudah terpapar Nah ini untuk bahan biangnya Kita campur aja menjadi satu Nah ini menggunakan susu hangat Hangatnya jangan terlalu panas Supaya si raginya itu Tetap aktif bekerja Jadi hangat-hangat suam-suam kuku aja Nah ini diaduk sampai raginya larut Nah ini udah cukup Ini kita sisikan dulu Didiamkan selama 15 menit Nah sambil menunggu bahan biangnya Mengembang kita langsung ke proses pembuatan krimnya Kita rebus susunya Nah susunya itu bisa UHT full cream atau yang lainnya Nah bisa juga dibuat dengan sendiri Takarannya 1 sendok makan susu bubuk full cream Ditambah dengan 100 ml air Jadi kalau kita butuhnya 300 Jadi 300 ml air itu ditambah dengan 3 sendok makan susu bubuk full cream Nah ini garam Dan juga gula pasir Kita masak dengan menggunakan api sedang Sampai mendidih Nah ini maisenanya Kita larutkan dengan 50 ml air Aduk sampai benar-benar semuanya tercampur Tidak ada bagian yang menggumpal Nah ini susunya udah mendidih Kita masukkan larutan maisenanya sambil diaduk Nah ini kita masak sampai meletup-letup Nah ini sudah meletup-letup Kita masukkan kuning telurnya Nah ini saat memasukkan kuning telur Kita aduk dengan cepat Supaya si kuning telurnya tercampur dengan homogen Kita aduk lagi sampai meletup-letup kembali Kita tambahkan margarin Margarin dan juga keju parutnya Kita bisa kecilkan apinya Nah ini diaduk sampai kejunya larut Nah ini udah jadi Kejunya sudah mulai larut Kita matikan Kita dinginkan dulu untuk isiannya Nah setelah 15 menit Ini bahan biangnya sudah mulai berbusa atau berbuih Itu tandanya raginya bekerja dengan bagus Kita langsung ke proses pembuatan adonannya Nah ini tepung terigu Protein tinggi Nah yang saya gunakan ini merk Cakra Kembar Dari Bogasari Terus kita pakai gula pasir Dan juga kulit jeruk Lemon yang diparut Nah saat marut kulit jeruk itu Jangan sampai terkena bagian yang putih Karena nanti rasanya akan pahit Atau getir Nah ini kita aduk rata dulu Bahan keringnya Setelah bahan keringnya tercampur rata Kita masukkan Satu butir telur Dan juga satu buah kuning telur Nah lalu kita masukkan Bahan biangnya Lalu diulenin kembali Sampai benar-benar elastis Nah untuk margarin dan garamnya Jangan dimasukkan terlebih dahulu Sebelum adonannya kalis Nah kalau margarin dan garam Kita masukkan di awal Nanti si adonannya itu akan menjadi kering Karena sifat dari garam itu menyerap air Jadi kelembabannya nanti akan berkurang Nah ini adonannya sudah kalis Kita masukkan garam Dan juga margarinnya Nah ini adonannya sudah elastis Kita matikan Untuk pengulenan adonan bombol ini Harus benar-benar sampai elastis Agar hasilnya empuk Nah untuk mengetesnya Kita bisa ambil sejumput adonan Nah lalu kita menariknya seperti ini Kalau adonannya sudah Tidak gampang sobek Berarti adonannya sudah cukup elastis Namun kalau dilebarkan gampang sobek Atau gampang bolong Ulenin kembali sampai benar-benar elastis Selanjutnya di fermentasi selama 75 menit Nah waktu fermentasi adonan bombol ini Waktunya harus tepat Kalau terlalu sedikit waktunya Bombol ini tidak akan mengembang dengan sempurna Nah kalau over proofing nanti Selain menimbulkan aroma yang agak asam Nanti juga setelah digoreng Pori-porinya akan besar-besar Jadi ini 75 menit Bisa dilihat nanti adonannya mengembang 2 kali lipat Selama proses fermentasi adonannya bisa ditutup dengan plastik Ataupun bisa dengan serbet Nah serbet bisa dibasahi terlebih dahulu Nah tujuannya agar tidak terjadi penguapan Jadi adonannya tetap lembab Nah ini adonannya setelah di fermentasi Nah kita kempiskan nih Kita buang udaranya Kemudian kita potong timbang Nah beratnya ini 40 gram Kemudian di ronding Nah sebelum di ronding Kita siapkan loyang dulu Nah ini ditabur dengan tepung terigu Supaya nanti bombolininya tidak lengket Nah ini kita ronding Nah pastikan Sampai mulus permukaannya Karena nanti akan mempengaruhi hasil akhirnya Si bombolininya Nah cara meronding yang benar yaitu Letakkan adonannya di meja Kemudian kita bentuk tangan seperti ini Untuk huruf C Untuk tumpuannya disini Jadi kita tinggal gerakan tangannya aja Biarkan adonannya mengikuti gerakan tangan Nah hasilnya seperti ini Setelah adonan di ronding Kita fermentasikan kembali selama 10 menit Nah sambil fermentasiin Jangan lupa untuk memanaskan minyak Untuk menggoreng bombolininya Untuk menggoreng bombolininya Gunakan minyak dalam jumlah banyak Supaya bombolininya terendam di dalam minyak Gunakan api jangan terlalu besar Atau cukup sedang cenderung kekecil Supaya bombolininya matang dengan sempurna Lebih disarankan gunakan minyak padat Karena bombolininya saat digoreng cenderung menyerap minyak Nah ketika kita menggorengnya dengan menggunakan minyak padat Saat diangkat si minyak padat itu Akan lebih cepat membeku saat terkena suhu ruang Sehingga bombolininya ini Tidak akan berlumuran dengan minyak Untuk menggoreng bombolininya Tekniknya sama seperti menggoreng donat Jangan terlalu dibolak-balik Cukup sekali balik aja Supaya bombolininya tidak banyak menyerap minyak Nah ini sudah di fermentasi selama 10 menit Kita goreng bombolininya Ingat ya jangan dibolak-balik Nah kalau kita mau membaliknya Tapi belum yakin kita bisa mengintipnya sedikit seperti ini Nah kalau sudah cukup coklat bisa kita balik Ini sudah matang kita bisa mengangkatnya Nah setelah semua digoreng Lapisin bombolininya dengan menggunakan gula pasir halus Nah ini dilakukan saat bombolininya masih dalam keadaan panas Supaya si gulanya itu menempel dengan sempurna Nah sekarang bombolininya kita lubangin Dan kemudian kita beri filling Nah itu ngelubanginnya bisa menggunakan sumpit Ataupun dengan menggunakan pisau kecil seperti ini Nah kemudian kita semprotkan Krim vanila yang tadi kita bikin Bombolininya yang sudah dikasih filling bisa disimpan di dalam plastik Ataupun di dalam wadah gedap udara supaya tidak kering Nah ini dia semua bombolininya sudah jadi Selesai sudah cara pembuatan bombolininya Nah mudah bukan? Jangan lupa untuk dipraktekan di dapur saselolos di rumah Sajikan untuk keluarga tercinta Biar semua keluarga, teman, kerabat, semua terpukau dengan bombolininya buatan saselolos di rumah Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share youtube channel kita Saya Jen Sedap Sampai ketemu di Masak Bareng Korin berikutnya Bye-bye Sampai ketemu di Masak Bareng Korin 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 Sampai ketemu di Masak Bareng Korin